Oke ya, salam, selamat pagi semuanya. Kita mengucap syukur karena hari ini kita bisa berkumpul lagi walaupun tetap masih melalui Zoom. Tapi inilah kondisi yang kita terima saat ini. Bukan saja kita, tetapi boleh katakan hampir seluruh dunia ya. Mari kita membuka ibadah kita, kita masuk dalam doa. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur karena kami diberikan kesempatan untuk datang menyembah Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan kami boleh diberikan hati untuk menyembahmu, diberikan waktu dan kesempatan untuk berjumpa dengan teman-teman seiman. Kami mengundang Engkau hadir, Engkau memberkati. Sebab itu Tuhan, biarlah ibadah pada pagi hari ini boleh jadi di dalam nama Allah Bapak, Allah Putra, dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Mari kita mendengarkan puji-pujian sebelum kita mendengarkan firman Tuhan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung di Crossway Indonesia Ibadah Online bersama dengan Pak Made, saya, dan juga dengan kan tim yang lain. Situasi seperti sekarang ini, kita lagi masuk lagi dalam lockdown ya, makanya kita ibadah online, kita nggak bisa ketemu satu dengan yang lain. But it's okay, nggak usah khawatir, nggak usah cemas, karena kita sebagai anak Tuhan kita pegang janji-janji Tuhan, amin. Biar kiranya ibadah kita hari ini mengingatkan kita, selalu bahwa Tuhan selalu menyertai kita, dan bahwa Tuhan itu baik, Dia nggak pernah meninggalkan kita. Nah, dua lagu worship yang saya pilih buat hari ini, yang pertama adalah Yesus, Engkau sungguh baik, dan yang kedua itu Tuhan selalu menolongku. Untuk mengingatkan kita, dan lagi sekali lagi untuk menguatkan kita akan janji-janji Tuhan, sebelum kita masuk ke firman Tuhan. Terima kasih, selamat beribadah, Tuhan memberkati. Yesus, engkau sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, Kutinggikan, ku agungkan selamanya, Yesus, kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, Nihkan, ku agungkan selamanya, Ku mau memujimu, Ku selalu pujimu, Ku mau menyembah-Mu, Ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima, Semua pujian, Kemuliaan, Hanya bagi Tuhan, Ku mau memujimu, Ku selalu pujimu, Ku mau menyembah-Mu, Ku selalu sembah-Mu, Ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima, Semua pujian, Kemuliaan, Hanya bagi Tuhan, Yesus, Yesus, kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, Ku tinggikan, Ku agungkan selamanya, Ku mau memujimu, Ku selalu pujimu, Ku mau menyembah-Mu, Ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima, Kau yang layak terima, Semua pujian, Kemuliaan, Hanya bagi Tuhan, Ku mau memujimu, Ku selalu pujimu, Ku mau menyembah-Mu, Ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima, Semua pujian, Kemuliaan, Hanya bagi Tuhan, Semua kemuliaan, Dan keagungan, Tertuju padamu, Tuhan dan Raja ku, Segenap jiwa dan nafasku, Menyembah Yesus yang hidup, Semua kemuliaan, Dan keagungan, Tertuju padamu, Tuhan dan Raja ku, Senap jiwa dan nafasku, Menyembah Yesus yang hidup, Ku mau memujimu, Ku selalu pujimu, Ku mau menyembah-Mu, Ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima, Semua pujian, Kemuliaan, Hanya bagi Tuhan, Ku mau memujimu, Ku selalu pujimu, Ku mau menyembah-Mu, Ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima, Semua pujian, Kemuliaan, Hanya bagi Tuhan, Kau yang layak terima, Semua pujian, Kemuliaan, Hanya bagi Tuhan, Kemuliaan, Hanya bagi Tuhan, Kemuliaan, Hanya bagi Tuhan, Musim akan selalu berganti, Kasih Tuhan tetap abadi, Tak akan berubah, Sampai selamanya, Ku tetap percaya, Ku yakin Tuhan memberkati, Ku yakin Tuhan melindungi, Turun di udara, Tuhan pelihara, Kerana kasihnya, Tuhan selalu menolongku, Selalu menjagaku, Sehelai di rambutku, Sehelai di rambutku, Tak akan terjatuh, Tanpa seijimu, Tuhan selalu menolongku, Selalu menjagaku, Selalu menjagaku, Dia mengengenggankanku, Dan meliharaku, Seumur hidupku, Musim akan selalu berganti, Kasih Tuhan tetap abadi, Tak akan berubah, Tak akan berubah, Sampai selamanya, Ku tetap percaya, Ku yakin Tuhan memberkati, Ku yakin Tuhan memberkati, Selalu menjagaku, Turun di udara, Tuhan pelihara, Kerana kasihnya, Tuhan selalu menolongku, Selalu menjagaku, Sehelai di rambutku, Sehelai di rambutku, Tak akan terjatuh, Tanpa seijimu, Tuhan selalu menolongku, Selalu menjagaku, Dia mengengenganku, Dia mengengengankanku, Dan peliharaku, Seumur hidupku, Tuhan selalu menolongku, Selalu menjagaku, Selalu menjagaku, Selalu menjagaku, Tuhan selalu menolongku, Penolongku selalu menjagaku Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku 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 Selamat pagi saudara-saudara yang dikasih dalam Kristus Kita bertemu lagi pada kebaktian hari ini Mari bersama-sama sebelumnya kita ingin membuka bagian firman Tuhan Yang diambil dari 2 Timotius 2 Timotius pasal 4 Ayat yang ke 1 sampai dengan 8 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai dengan 8 Saya akan bacakan terlebih dahulu Sebelum kita mendengar firman Tuhan pada pagi hari 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai dengan 8 Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya Beritakanlah firman siap sedialah baik atau tidak baik waktunya Nyatakanlah apa yang salah Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya Untuk memuaskan keinginan telinganya Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal Sabarlah menderita Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil Dan tunaikanlah tugas pelayananmu Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan Dan saat kematianku sudah dekat Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik Aku telah mencapai garis akhir Dan aku telah memelihara iman Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran Yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil Pada harinya tetapi bukan hanya kepadaku Melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya Demikianlah pembacaan firman Tuhan Mari kita bersama-sama melihat Bersama-sama tundukkan kepalai dalam doa sebelum kita melanjutkan kebaktian pada hari ini Tuhan terima kasih Untuk hari ini Engkau berikan kembali kesempatan kepada kami Untuk berkumpul bersama-sama Lewat Zoom Untuk bersama-sama mempelajari, melihat, membaca, dan mengaplikasikan firmanmu Tuhan Bapak Kemuliaan Tuhan dan jurus selamat kami Yesus Kristus Amin Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Hari ini judul kotba yang saya berikan yaitu Kesetiaan iman sejati Kesetiaan iman sejati Saudara-saudara perjalanan iman kita Ibaratnya seperti seseorang Yang sedang lari maraton Perjalanan yang sangat panjang dan tidak mudah Stamina sang pelari maraton akan diuji Sampai maksimal Sebelum akhirnya bisa mencapai garis akhir Sekarang kita akan Atau pada hari ini kita akan bersama-sama melihat perjalanan maraton Timotius Surat 2 Timotius Dan juga mungkin banyak saudara yang sudah mendengar atau Mengenal surat 1 Timotius Ini surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada Timotius Dan hari ini kita akan bersama-sama melihat perjalanan maraton Timotius Yang masih muda Yang juga adalah anak rohani Atau murid daripada Paulus Yang dipercayakan untuk Menggembalakan jemaat di Ephesus Kita bisa melihat dari 1 Timotius pasal 1 ayat 3a Kita lihat disitu Paulus Memberikan Pesan pada Timotius untuk tinggal di Ephesus Menggembalakan jemaat di sana Nah ini adalah suatu tugas dan tanggung jawab yang tidaklah mudah Bagi Timotius bagi Timotius sebagai anak muda Perjalanan maraton Perjalanan maraton dalam mengembalakan jemaat Ephesus Serta menjaga dan menegakkan keutuhan dan kebenaran Injil Merupakan suatu ujian kesetiaan imannya yang sejati sebagai pengikut Kristus Dan Paulus mempunyai peranan yang penting di dalam proses perjalanan maraton Timotius ini Sebagai anak didiknya Ia tidak ingin Timotius patah semangat Atau berhenti di tengah jalan Dan tidak berhasil mencapai garis akhir Karena meninggalkan imannya dalam Yesus Tidak Sekali-sekali tidak Paulus ingin Timotius tegar Seperti yang dikatakannya kepada Timotius dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 7 Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan Kasih dan ketertiban Atau dengan kata lain memampukan menahan diri Dan ini pesan yang disampaikan oleh Paulus Ia tidak ingin Timotius patah semangat Atau patah di tengah jalan Putus jalan di tengah-tengah Dan tidak mencapai garis akhir Dalam nasihatnya kepada Timotius Paulus memberikan contoh akan dirinya sendiri Yang telah menyelesaikan perjalanan maraton imannya Kita bisa melihat saudara-saudara Kalau ingin melihat kembali perjalanan maraton iman Paulus Kita kembali kepada kisah para rasul pasal 9 Kemudian lanjut kepada kisah para rasul pasal 13 dan seterusnya Kita akan melihat perjalanan maraton iman daripada Paulus Dan tentu begitu banyak juga surat-surat yang ditulis oleh Paulus di dalam perjanjian baru Perjalanan maraton iman Paulus yang akhirnya Di mana Paulus berhasil mencapai garis akhir Kesetiaan imannya pada Kristus terbukti Sampai garis akhir seperti yang dikatakan Paulus sendiri dalam Ayat 6 dan 7 tadi yang telah kita baca di dalam 2 Timotius pasal 4 Mengenai diriku, garaku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan Dan saat kematianku sudah dekat Ayat ke-7 Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik Aku telah mencapai garis akhir Dan aku telah memelihara iman Paulus telah menyelesaikan tugas Dan tanggung jawabnya sebagai pengikut Kristus Yang setia Berdiri teguh dalam kebenaran firman Tuhan Bahwasannya hanya melalui iman dalam Yesus Yang merupakan kasih anugerah alas semata-mata Manusia dapat memperoleh keselamatan kekal Dan bukan karena perbuatan manusia Ini yang ditulis oleh Paulus juga di dalam surat Ephesus pasal 2 ayat 8 sampai dengan 9 Paulus terus maju Terus berlomba Dalam perjalanan maraton imannya Di tengah-tengah segala rintangan Dan tantangan sampai garis akhir Sampai maut atau kematian menjemputnya Pada saat Paulus menulis surat 2 Timotius ini Saat-saat kematian ini memang sudah dekat Saudara Paulus telah mengakhiri pertandingan yang baik Dan ia telah mencapai garis akhir Dan telah memelihara iman Saya senang dengan bahasa Inggris Yang ditulis dalam arkita bahasa Inggris Yang ditulis seperti ini I have fought the good fight I have finished the race I have kept the faith Itulah kesetiaan iman sejati Oleh karena itu ia juga ingin sekarang Timotius bertahan dalam imannya Bertahan dalam perjalanan maraton Dan setia sampai akhir dalam Yesus Saudara yang kasih dalam Kristus Apa yang dipesankan oleh Paulus dalam bagian ini kepada Timotius Di dalam perjalanan maraton Timotius ini Apa yang dipesankan olehnya Pertama Di dalam ayat ke-1 Paulus menegaskan terlebih dahulu Bahwa nasihat Atau pesannya kepada Timotius Dilakukan di hadapan Allah Dan Kristus Yesus Yang akan Menghakimi orang yang hidup dan yang mati Pernyataan ini merupakan pernyataan penting Dimana Paulus mengingatkan Timotius Untuk tidak main-main dalam melayani Tuhan Atau tidak main-main Di dalam menegakkan kebenaran Tuhan Mengapa? Sebab Baik Paulus maupun Timotius Harus berdiri Dan mempertanggungjawabkan Segala hal Yang dikerjakannya Di hadapan Allah Dan Kristus Yesus Hal ini pun sesungguhnya menjadi suatu pesan kepada kita juga hari ini Untuk tidak main-main Di dalam melayani Tuhan Atau berlaku seenaknya Demi kepentingan pribadi Atau sekelompok orang Atau mempunyai motivasi yang tidak benar Mengapa sekali lagi? Karena kita suatu hari nanti Harus berdiri Dan bertanggungjawab Di hadapan Allah Dan Kristus Yesus Atas segala hal yang kita kerjakan Ini suatu peringatan keras sebenarnya Yang dipesankan oleh Paulus Di dalam air Pembukaan pertama Dari pasal 4 Dan kemudian berlanjut Dengan kesadaran ini Paulus meminta kepada Timotius Untuk Di dalam air kedua Beritakan firman Firman yang benar Dan dapat dipertanggungjawabkan Di hadapan Allah Dan Kristus Yesus Selain beritakan firman Paulus juga meminta Timotius untuk Bersiap sedia Setiap saat Apapun keadaannya Bersiap untuk berani Berdiri di atas Kebenaran Injil Atau Tuhan Kita bukan hanya Bersiap sedia pada saat Pasca Atau pada saat Natal Seperti seolah-olah kita Mengenal firman Tuhan Dengan baik Tapi Yang dipesankan oleh Paulus Kepada Timotius Dan saya berharap juga Ini menjadi suatu ingatan Bagi kita Bahwa sebagai orang Kristen Sebagai pengikut Kristus Kita harus selalu Bersiap sedia At any time Dalam segala keadaan Dalam setiap saat Buah roh kudus Yang ada dalam diri kita Itu harus selalu Tunggu Bukan pada Keadaan tertentu Bukan pada saat-saat Tanggal kalender tertentu Tetapi dalam setiap saat Setiap perjalanan hidup kita Selain beritakan firman Selain bersiap sedia Paulus juga meminta Kepada Timotius Untuk Berani Menyatakan Apa yang salah Menegur Dan menasihati Dengan segala Kesabaran Dan Pengajaran Kalau memang ada Yang salah Kalau memang ada Saudara seiman kita Yang salah Sepatutnya Kita sebagai Sepatutnya kita Memberanikan diri Untuk menegurnya Dengan kesabaran Dan disertai pengajaran Saudara-saudara yang Kekasih dalam Kristus Bagaimana dengan Gereja atau Umat Tuhan Dalam perjalanan Maraton ini Apakah kita Telah memberitakan Firman Tuhan Dengan baik Dan bertanggung jawab Apakah kita Selalu bersiap Sedia untuk Berani Berdiri di atas Kebenaran Injil Apakah kita Berani Menyatakan Apa yang salah Terhadap Pengajaran-pengajaran Yang melenceng Atau palsu Yang telah Menyusup Di dalam kehidupan Kita Baik secara Individu Maupun secara Kebersamaan Di dalam suatu Gereja Apakah kita Berani Menegur Yang katanya Orang percaya Tapi masih tetap Bermain-main Dengan dosa Dan menikmatinya Ataukah kita Sebagai Gereja Tuhan Hari ini Atau Sebagai Jemaah Tuhan Hari ini Justru Menjadi Bagian Dari segala Kepalsuan Atau Kesesatan Dalam Pemberitaan Injil Tuhan Tujuan Nasihat Atau Pesan Yang Disampaikan Oleh Paulus Kepada Timotius Ini bukanlah Untuk Menyombongkan Diri Bahwasannya Kita Lebih baik Dari Si A Atau Si B Atau Si C Dan Sebagainya Bukan Tetapi Tidak lain Dikarenakan Kita Mengasihi Saudara-saudara Seiman Kita Kasih Yang Timbul Seperti yang Dituliskan Oleh Paulus Di dalam 1 Timotius Pasal 1 Ayat 5 Kasih Yang Timbul Dari Hati Yang Suci Dari Hati Nurani Yang Murni Dan Iman Yang Tulus Ikhlas Kasih Yang Timbul Dari Hati Yang Suci Dari Hati Nurani Yang Murni Dan Dari Iman Yang Tulus Ikhlas Jadi Bukan Didasari Kesombongan Karena Saya Lebih Superior Dari Saudara Atau Dari A Dari B Dan Sebagainya Oleh Karena Itu Sekali Lagi Paulus Berkata Kepada Timotius Dalam Ayat Kedua Tadi Nasihatilah Dengan Segala Kesabaran Tapi Juga Disertai Pengajaran Nasihat Ini Menjadi Begitu Penting Bagi Timotius Di Dalam Perjalanan Maraton Imannya Mengapa? Karena Akan Datang Waktunya Seperti Yang Tulis Oleh Paulus Bahwasannya Orang Tidak Dapat Lagi Menerima Ajaran Sehat Tetapi Mereka Akan Kemudian Mengumpulkan Guru-guru Menurut Kehendaknya Untuk Memuaskan Keinginan Telinganya Mereka Akan Memalingkan Telinganya Dari Kebenaran Dan Membukanya Bagi Dongeng Di Dalam Ayat Ketiga Dan Empat Dan Pengajaran Pengajaran Seperti Inilah Yang Menyusup Kedalam Jemaat Efesus Dimana Timotius Dipercayakan Untuk Menggembalakan Jemaat Tersebut Sekali lagi Bagaimana Pertanyaannya Bagaimana Dengan Apa Yang Diajarkan Oleh Gereja Gereja Hari Ini Apakah Sebagai Gereja Tuhan Atau Maupun Sebagai Jemaatnya Kita Hanya Ingin Mendengarkan Hal-hal Yang Terdengar Enak Atau Nikmat Di Telinga Kita Atau Memuaskan Hati Kita Keinginan Kita Pribadi Apakah Itu Yang Ada Di Dalam Benak Setiap Hati Pikiran Yang Katanya Jemaat Tuhan Atau Pengikut Kristus Just To Make Me Feel Good That's Good That Will Be A Good Sermon Bagaimana Sikap Umat Tuhan Hari Ini Apakah Yang Telah Dikatakan Oleh Firman Tuhan Terasa Begitu Kental Di Telinga Kita Hari Ini Apakah Hal-hal Ini Sangat Sangat Familiar Atau Sangat Sangat Kita Bisa Dengan Mudah Mengiyahkan Apa Yang Terjadi Di Gereja Tuhan Hari Ini Atau Di Telinga Kita Hari Sudara Kita Hidup Pada Hari Ini Gereja Gereja Tuhan Berada Di Situasi Yang Bukanlah Mudah Bukan Hanya Karena COVID Tapi Terutama Juga Karena Banyak Pengajaran Pengajaran Yang Sepertinya Benar Tetapi Bukan Pengajaran Sesuai Dengan Firman Tuhan Dan Itu Satu Kenyataan Yang Terjadi Di Dalam Tubuh Kristus Dan Sampai Titik Ini Kita Harus Belajar Untuk Bisa Mencerna Hal-hal Tersebut Membedakan Dan Sulit Jujur Sulit Karena Sepertinya Benar Tapi Apakah Itu Benar Sesuai Dengan Firman Tuhan Atau Hanya Benar Di Kacamata Manusia Saudara Yang Kasih Lama Kristus Sampai Titik Ini Kita Bisa Membayangkan Perjalanan Maraton Timotius Sungguh Tidak Mudah Sungguh Tidak Mudah Tantangan Di Depan Matanya Begitu Berat Tapi Ini Bukan Saatnya Untuk Menyerah Atau Putus Asa Melainkan Ini Saatnya Seperti Yang Dikatakan Oleh Paulus Pada Timotius Di Dalam Ayat Kelima Pasal Empat Ayat Kelima Tadi Menguasai Diri Dalam Segala Hal Untuk Menguasai Diri Dalam Segala Hal Untuk Bersabar Menderita Perjalan Untuk Tidak Melakukan Pekerjaan Pemberitaan Injil Untuk Menunaikan Tugas Pelayanannya Untuk Menguasai Diri Dalam Segala Hal Untuk Bersabar Menderita Untuk Tetap Melakukan Pekerjaan Pemberitaan Injil Untuk Tetap Menunaikan Tugas Pelayanannya Perjalanan Maraton Iman Kita Pun Tidak Mudah Baik Sebagai Gembala Sebuah Jemaah Tuhan Yang Mungkin Seringkali Harus Mendengarkan Begitu Banyak Keluk Kesah Dari Jemaah Baik Yang Positif Maupun Yang Negatif Atau Maupun Bukan Sebagai Gembala Jemaah Tuhan Tantangan Rintangan Dan Godaan Telah Menunggu Di depan Mata Dan Seringkali Kita Tidak Tahu Apa Yang Menunggu Di depan Mata Kita Namun Itu Nyata Apakah Kita Akan Kelelahan Dalam Perjalanan Maraton Iman Ini Apakah Kita Akan Menyerah Dan Putus Di Tengah Jalan Karena Begitu Susah Begitu Berat Apakah Kita Akan Terbawa Tidur Oleh Pengajaran Pengajaran Palsu Atau Hal-hal Yang Sangat Menggiurkan Yang Membuat Kita Terpana Dan Tidak Lagi Dapat Melihat Atau Melupakan Garis Akhir Iman Yang Sesungguhnya Yang Harus Kita Capai Saya Melontarkan Begitu Banyak Pertanyaan Di Dalam Korba Hari Ini Karena Saya Ingin Mengajak Kita Semua Untuk Merenung Dan Mencoba Betul-betul Berpikir Posisi Kita Sebagai Anak Tuhan Atau Yang Mengaku Diri Sebagai Anak Tuhan Dimanakah Sesungguhnya Kita Berada Di Dalam Perjalanan Maraton Ini Langkah-langkah Apa Kemudian Yang Perlu Kita Lakukan Di Dalam Perjalanan Maraton Iman Kita Ini Agar Kiranya Dalam Kasih Anugerah Tuhan Kita Dapat Mengakhiri Pertandingan Dan Mencapai Garis Akhir Dengan Baik Dan Kesetian Iman Kita Yang Sejati Sebagai Pengikut Kristus Pada Akhirnya Terbukti Bahwa Pada Saat Kita Mengakui Tuhan Yesus Kristus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Kita Dan Kita Mengakui Bahwa Kita Adalah Pengikutnya Orang Yang Percaya Dalamnya Sungguh Pada Akhirnya Terbukti Bahwa Iman Kita Dari Awal Sampai Akhir Terus Berada Di Dalam Kristus Yesus Saya Bahwa Kita Pasti Sebagai Manusia Tentu Mengalami Kelelahan Mengalami Patah Semangat Atau Kekecewaan Dan Sebagainya Tentu Saudara-saudara Saya pun Mengalami Hal yang Sama Justru Jujur Saja Kalau Ada Seorang Manusia Mengatakan Bahwa Dia Tidak Pernah Sama Sekali Mengalami Kekecewaan Atau Mengalami Kelelahan Atau Putus Asa Atau Keraguan Di Dalam Perjalanan Iman Maraton Imannya Maaf Saudara-saudara Saya akan Katakan Bahwa Orang Itu Berbohong Orang Itu Berbohong Sebab Kalau Kita Kembali Pada Firman Tuhan Begitu Banyak Saudara-saudara Orang-orang Besar Abraham Musa Dan Sebagainya Mereka Pun Mengalami Bahkan Para Rasul Bahkan Petrus Pun Mengalami Menyangkal Yesus Jadi Kalau Ada Sesuara Yang Mengatakan Bahwa Dia Tidak Pernah Mengalami Kelelahan Di Dalam Perjalanan Maraton Imannya Sekali Lagi Saya Katakan Orang Itu Dengan Segala Hormat Berbohong Tapi Kembali Langkah-langkah Apa Yang Bisa Kita Lakukan Atau Yang Perlu Kita Lakukan Saya Ingin Bagikan Empat Hal Yang Kiranya Selalu Kita Ingat Dan Lakukan Dengan Setia Empat Hal Apa Saja Pertama Berdoa Empat B Tepatnya Empat B Pertama B Yang Pertama Berdoa Berdoa Senantiasa Pada Tuhan Seperti Yang Dikatakan Dalam Yeremia Pasal 29 Ayat 12 Yeremia Pasal 29 Ayat 12 Dikatakan Disana Dan Apabila Kamu Berseru Dan Datang Untuk Berdoa Kepadaku Maka Aku Tuhan Akan Mendengarkan Kamu Apabila Kamu Berseru Dan Datang Untuk Berdoa Kepadaku Maka Aku Akan Mendengarkan Kamu Jikalau Engkau Sungguh-sungguh Datang Di dalam Doa Mencariku Datang Kepadaku Aku Sebagai Bapamu Tidak Akan Memungkirimu Aku Akan Datang Padamu Dan Ini Menjadi Satu Kekuatan 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 Bagi Kita Tidak Dalam Perjalanan Maraton Yang Panjang Berdoa Kedua Baca B Yang Kedua Baca Baca Apa Baca Firmannya Baca Firmannya Dengan Konsisten Dengan Demikian Melalui Iman Kita Akan Semakin Mengenal Tuhan Yang Kita Sembah Semakin Mengenal Yesus Tuhan Dan Juru Selamat Kita Semakin Dekat Dengannya Baca Dan Sungguh-sungguh Mencari Kebenaran Tuhan Dalam Mempelajari Firmannya Bukan Hanya Seperti Baca Koran Tapi Baca Dan Selami Firman Tuhan Dengan Sungguh-sungguh Pelajari Firman Tuhan Dengan Baik Seperti Yang Dikatakan Oleh Yeremia Di dalam Pasal 29 Ayat 13 Apabila Kamu Mencari Aku Tuhan Sekali Lagi Mengatakan Apabila Kamu Mencari Aku Kamu Akan Menemukan Aku Apabila Kamu Menanyakan Aku Dengan Segenap Hati Kalau Kamu Kalau Kita Sungguh-sungguh Mencari Tuhan Melalui Pembacaan Firmannya Melalui Belajar Firmannya Menyelami Firmannya Dengan Dalam Kita Akan Menemukan Itu Janji Tuhan Yang Kita Pegang Tuhan Mengatakan Kita Akan Menemukannya Dan Jujur Saudara-saudara Itu juga Yang Saya Alami Saya Bukan Mengatakan Bahwa Dengan Membaca Firman Berarti Kita Mengerti Seluruh Isi Daripada Alkitab Dari Awal Sampai Akhir Kita Bisa Menjawab Seluruh Pertanyaan Bukan Itu Tujuannya Saya Pun Sendiri Masih Perlu Banyak Belajar Saya Tidak Mengetahui Seluruh Jawaban Daripada Pertanyaan Pertanyaan Atau Banyak Hal-hal Yang Di Dalam Firman Tuhan Yang Tidak Mudah Untuk Dimengerti Tapi Tujuannya Bukan Itu Saudara-saudara Tujuannya Tujuannya Adalah Untuk Mengenal Tuhan Dan Mencari Dia Dengan Baik Melalui Firmannya Bagaimana Mungkin Kita Bisa Mengenal Tuhan Kalau Kita Tidak Membaca Firmannya Bagaimana Mungkin Kita Bisa Mengenal Misalnya Istri Atau Suami Atau Anak-anak Kita Kalau Kita Tidak Menyediakan Waktu Untuk Berkomunikasi Untuk Berkomunikasi Dengan Mereka Bergaul Dengan Mereka Bagaimana Mungkin Prinsip Yang Sama Kita Tidak Mungkin Bisa Mengenal Tuhan Kalau Kita Sendiri Tidak Pernah Membuka Alkitab Membuka Firmannya Dan Membacanya Sendiri Tidak Bisa Kita Hanya Mengandalkan Kotba Yang Dilakukan Setiap Hari Minggu Tidak Bisa Mungkin Ada Yang Tidak Setuju Dengan Apa Yang Saya Tahan Tetapi Saya Percaya Kita Tidak Bisa Mengenal Tuhan Dengan Baik Dan Sungguh Sungguh Kalau Kita Hanya Sikap Kita Hanya Mendengarkan Tuhan Atau Mendengarkan Firman Tuhan Hanya Hari Minggu Saja Yang Mungkin Hanya Setengah Jam 40 Menit Selesai Dengan Memperlengkapi Juga Dengan Membaca Atau Memperlengkapi Diri Dalam Kebenaran Firman Tuhan Senantiasa Bertumbu Dalam Iman Yang Dewasa Kita Pun Sehingga Kita Pun Tidak Mudah Terbawa Oleh Angin Angin Pengajaran Palsu Yang Membuat Kita Terombang Ambing Kesana Kemari Kita Juga Kemudian Dapat Mencerna Pengajaran Pengajaran Yang Kita Dengar Apakah Sesungguhnya Pengajaran Pengajaran Tersebut Sesuai Dengan Kebenaran Firman Tuhan Dan Dapat Dipertanggungjawabkan Saya Bukan Mengajak Kita Untuk Kemudian Mengkritik Gembala Sidang Kita Bukan Itu Sekali Lagi Tujuannya Saudara Tetapi Tujuannya Untuk Memperlengkapi Diri Kita Sehingga Kita Tidak Mudah Untuk Dikelabui Atau Ditipu Oleh Siapapun Pembicara Di depan Sana Yang Pada Hakikatnya Apa yang Dikatakan Tidak Sesuai Dengan Firman Tuhan Kita Dapat Kemudian Mencerna Belajar Untuk Bisa Mencerna Karena Kita Konsisten Membaca Sekali Lagi Firman Tuhan B Yang ketiga Saudara-saudara Taat pada Tuhan Aplikasikan Dan Hidupi Kebenaran Firman Tuhan Dalam Hidup Kita Setiap Hari Setiap Saat Dan Menjadi Berkat Bagi Orang Lain Kita Berdoa Kita Membaca Dan Kita Juga Harus Belajar Untuk Mengaplikasikannya Di dalam Hidup Kita Bukan Hanya Kumpul Pengetahuan Di Kepala Saudara-saudara B Yang keempat Bersyukur Bersyukur Selalu Dalam Hidup Kita Bahwasannya Tuhan Setia Adanya Dalam Keadaan Apapun Meskipun Keadaan Tersebut Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Kita Harapkan Atau Apa Yang Kita Inginkan Namun Kita Harus Belajar Terus Untuk Bersyukur Bahwa Tuhan Tetap Memegang Kontrol Dan Ia Tetap Setia Saudara-saudara Apapun Yang Ada Atau Kita Miliki Semua Ini Pun Pemberian Tuhan Dalam Kasih Anugerahnya Dan Rasa Syukur Itu Sekali Lagi Dapat Kita Bagikan Kepada Orang-orang Lain Jadi 4B Dalam Perjalanan Maraton Ini Saudara-saudara Berdoa Baca Firman Belajar Taat Mengaplikasikan Firman Dalam Kehidupan Kita Sehari-hari Dan Bersyukur Selalu Saudara-saudara Tentu Kita Pun Harus Ingat Bahwa Di Dalam Perjalanan Maraton Iman Ini Kita Pun Bukan Berjalan Atau Kita Bukan Berlari Sendirian Kita Tidak Melakukan Perjalanan Maraton Ini Sendirian Firman Tuhan Mencatat Perjalanan Panjang Ini Dilalui Pula Oleh Begitu Banyak Anak-anaknya Kita Bisa Melihat Secara Garis Besar Apa Yang Ditulis Di Dalam Ibrani Pasal 11 Dan Dengan Menyadari Bahwasannya Kita Tidak Sendirian Sudah Selayaknya Sebagai Anak-anaknya Kita Saling Mengasihi Antara Satu Dengan Yang Lain Dan Saling Membantu Saudara-saudara Antara Satu Dengan Yang Lain Saling Mengasihi Dan Saling Membantu Karena Perjalanan Maraton Ini Berat Dan Panjang Dan Berat Jikalau Ada Yang Memerlukan Pertolongan Dalam Perjalanan Maraton Ini Mari Kita Ulurkan Tangan Tangan Kita Untuk Menopang Dan Membantu Saudara Seiman Kita Yang Mungkin Sedang Mengalami Kelelahan Dalam Imannya Atau Sedang Lemah Imannya Atau Sedang Mengalami Pergolakan Yang Luar Biasa Di Dalam Imannya Atau Sedang Putus Asa Dan Sebagainya Mari Kita Selalu Melihat Juga Saudara-saudara Seiman Kita Mari Kita Ulurkan Tangan Kita Kita Bantu Saudara-saudara Kita Awali Perjalanan Maraton Ini Sebagai Jemaah Tuhan Sebagai Umat Tuhan Sekali Lagi Bukan Sendirian Tapi Kita Bersama-sama Awali Perjalanan Maraton Ini Dan Marilah Kita Akhiri Mencapai Garis Akhir Secara Bersama-sama Pula Kita Awali Bersama-sama Kita Akhiri Bersama-sama Dalam Kasih Anugerah Tuhan Yesus Untuk Kemuliaan Tuhan Saudara Pada Akhirnya Seperti Yang Paulus Pesankan Kepada Timotius Mengapa Begitu Penting Untuk Mencapai Garis Akhir Tidak Lain Dikarenakan Telah Tersedia Baginya Bagi Timotius Dan Bagi Kita Semua Yang Setia Imannya Sampai Garis Akhir Dalam Ayat Kedelapan Bahwa Mahkota Kebenaran Yang Telah Dikaruniakan Kepada Paulus Timotius Dan Kita Semua Oleh Tuhan Hakim 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 Yang Adil Pada Pada Harinya Pada Kedatangan Kristus Yang Kedua Kali Mengapa Begitu Penting Karena Telah Tersedia Mahkota Kebenaran Yang Akan Dikaruniakan Kepada Anak Anak Tuhan Yang Setia Sampai Garis Akhir Pada Hari Kedatangannya Kedatangan Kristus Saudara Kiranya Pesan Paulus Kepada Timotius Dalam Bagian Firman Tuhan Ini Akan Menjadi Kekuatan Bagi Kita Untuk Terus Bertahan Dalam Perjalanan Maraton Iman Ini Dan Terus Maju Untuk Mencapai Garis Akhir Sebagai Tanda Kesetiaan Iman Kita Yang Sejati Bahwasannya Kita Telah Mengakhiri Pertandingan Yang Baik Bagi Kemuliaan Tuhan Saudara Pertanyaannya Bukan Seberapa Baik Anda Memulai Tetapi Seberapa Baik Anda Menyelesaikannya Pertanyaannya Bukan Seberapa Baik Anda Memulai Tetapi Seberapa Baik Anda Menyelesaikan Pertandingan Tersebut Mari Saudara 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 Kita Jalankan Perjalanan Maraton Iman Ini Dan Selesaikan Dengan Baik Dengan Setia Sampai Akhir Dalam Kasih Anugerah Tuhan Kiranya Firman Tuhan Menjadi Berkat Bagi Kita Semua Hari Ini Dan Nama Tuhan Dimuliakan Mari Kita Tundukkan Kepala Dalam Doa Tuhan Terima kasih Untuk Firman Yang Keras Tapi Juga Menguatkan Kami Mengingatkan Kami Sekali Lagi Tuhan Apa Artinya Menjadi Anak Anak Kesetiaan Iman Kami Tuhan Engkau Uji Apakah Kami Pada Akhirnya Berpegang Teguh Pada Iman Dalam Kristus Sampai Garis Akhir Seperti Paulus Mengakhiri Pertandingannya Apakah Kami Tuhan Juga Bisa Mengakhiri Pertandingan Dengan Tuhan Hamba Berdoa Kiranya Engkau Menolong Kami Semua Bahwa Pertandingan Maraton Ini Panjang Dan Berat Tuhan Tapi Jikalau Kami Sungguh Sungguh Mencarimu Engkau Mengatakan Seperti dalam Hiremiah Bahwa Engkau Akan Datang Dan Kami Akan Menemukan Tuhan Ajar Kami Untuk Menjadi Pengikut Yang Setia Yang Sejati Yang Tidak Terombang Ambing Oleh Pengajaran Ini Pengajaran Itu Tapi Pengajaran Yang Kami Ikuti Pengajaran Yang Sungguh Yang Didasari Oleh Kebenaran Firman Tuhan Dan Ajar Kami Tuhan Untuk Selalu Mempunyai Kerinduan Mengenal Melalui Firman Tuhan Mempelajari Firman Dengan Baik Dan Tuhan Banyak Banyak Diantara Kami Mungkin Yang Pada Saat Ini Mengalami Kelelahan Di Dalam Perjalanan Maraton Imat Apapun Keadaannya Tuhan Hamba Tidak Tahu Apa Yang Dialam Tapi Biarlah Kiranya Sebagai Satu Jemaat Tuhan Kami Saling Mengasihi Saling Membantu Antara Satu Dengan Yang Lain Kami Ingin Menopang Saling Menopang Kami Tidak Ingin Saudara Kami Putus Di Tengah Jalan Dan Kemudian Meninggalkan Imannya Dalam Yesus Dan Tidak Bisa Mengakhiri Pertandingan Dengan Baik Dan Mencapai Garis Akhir Dengan Baik Tuhan Tolonglah Dan Ingatkan Lapa Dakan Untuk Menopang Saudara Saudara Kami Saling Menopang Kami Awali Pertandingan Ini Dengan Baik Biarlah Kiranya Dengan Kasih Anagurahu Baik Secara Bersama Sama Pula Terima Kasih Tuhan Terima Kasih Untuk Kasih Anugrah Untuk Kebaikan Dan Kesabaran Selama Ini Dalam Menuntun Kami Dalam Nama Tuhan Yesus Doa Yang Jauh Dari Sempurna Ini Kami Naik Hamba Naik Amin Terima Terima Kasih Pak Rudy Terima Kasih Untuk Firmannya Terima Kasih Untuk Hamba Tuhan Yang Sudah Dipakai Hari Ini Memberkati Kita Sekalian Biarlah Tuhan Menolong Kita Untuk Menerapkan Firman Tuhan Yang Kita Sudah Pelajari Hari Ini Bukan Saja Menjadi Pendengar Mari Kita Menjadi Pelaku Firman Tuhan Karena Itu Yang Berkenan Di Hadapan Tuhan Mari Kita Tutup Ibadah Ini Masuk Di Dalam Doa Sidang Jemaat Pulanglah Dengan Sejahtera Dan Terimalah Berkat Tuhan Kiranya Kasih Daripada Allah Anugrah Tuhan Yesus Kristus Sang Putra Di Dalam Persekutuan Roh Yang Kudus Beserta Dengan Sudara Memberkati Sudara Memimpin Sudara Menuntun Hidup Sudara Sampai Ia Datang Kembali Haleluya Amin